Halo, jumpa lagi dengan channel kajian klinik kali ini kita akan membahas salah satu topik yang berbeda dari biasanya ya kali ini kita akan bahas tentang sindir-menyindir nah, apakah itu, yakni ucapan atau kata-kata sindiran untuk orang yang iri sama kita atau dengki, atau cemburu ya kadang kan lagi musimnya gini ya iri bilang, bos nah, lantas kalau ada orang yang iri sama kita bagaimana kita mengucapkan kata tersebut secara tidak langsung atau menyindirnya saya akan berikan dua contoh kata saja ya, secara sederhana dua kata untuk orang iri atau dengki, atau tidak suka pada kita yang pertama lebih baik diam daripada jadi duri dalam daging nah, ini maksudnya bagaimana? maksudnya kita lebih baik kita lebih baik diam daripada meracuni pikiran orang lain ya, misalnya kalau kita memang tidak mamu memberikan saran yang baik atau saran yang membangun lebih baik diam daripada kita menjerumuskan teman kita atau orang tersebut sehingga kehilangan semangat ya istilahnya yang kedua lebih baik diam daripada jadi setan nah, ini agak keras maksudnya bagaimana? misalnya, ada teman kita yang sukses ada sahabat kita yang berhasil mengerjakan ujian dengan baik nah, kita lanjutkan ya tadi sempat terputus kita sambung lagi lebih baik diam daripada jadi duri dalam daging maksudnya, kita janganlah meracuni pikiran teman sendiri atau seseorang sehingga merasa dia tidak berguna yang kedua lebih baik diam daripada jadi setan ini agak keras ya maksudnya, lebih baik kita diam ketika seseorang itu sukses daripada kita menjerumuskan atau membuatnya tidak bersemangat misalnya, ada teman kita yang berhasil dalam karir atau berhasil dalam ujian maka lebih baik kita diam kalau bisanya kita hanya berkata gimana ya pokoknya yang jelek-jelek lah yang membuat semangatnya hilang nah, itu kan sama-sama menjadi setan ya kalau memang tidak bisa memberikan pujian tidak bisa memberikan semangat pada teman sendiri lebih baik kita diam saja diam itu mas sekian dari kajian klinik kali ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.